Salon Presiden nomor uruh tiga Ganjar Pranowo mengungkapkan relawan di Jawa Tengah menargetkan kemenangan 70% pada Pilpres 2024 atau sama seperti Pilpres 2019 lalu yang mengusung pasangan Joko Widodo Maruf Amin. Namun melihat dari eskalasi yang ada, Capres Ganjar meyakini 60% kemenangan di Jawa Tengah untuk nanti. Mengingat saat ini suara Jawa Tengah terbagi untuk Capres Anies Muhaymin dan Prabowo Gibran. Dari kawan-kawan sih kemarin ingin suaranya seperti kemenangan Pilpres terakhir, 70-an lah gitu. Tapi kalau hitung-hitungan rasional mungkin 60-an. Nah sekarang kita bagaimana achievement kita agar bisa sampai 70-an. Maka satu-satunya adalah turun bertemu masyarakat dan mendengarkan langsung dan sekarang partai sudah digerakkan, relawan bergerak dan makin masif. Masa rasanya tanduknya keluar semua.